Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bunda yang sore dan sore Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap anak-anak dalam keadaan sehat, semangat dan ceria Nah senang sekali hari ini bertemu lagi dengan bunda kiki Nah anak-anak sebelum kita bermain dan belajar pada hari ini Bunda kiki mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu Yuk kita berdoa Tapi bunda punya lagi One little, two little, three little fingers Four little, five little, six little fingers Seven little, eight little, nine little fingers Ten little fingers Clap, clap, clap Sikat berdoa Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin membaca doa Sebelum bermain dan belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Wa mil'islamidina Wa di muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilmah Wa rizukani fahmah Amin Nah anak-anak yang soli dan soliha Kali ini bunda kiki mau mengajak anak-anak untuk bermain dan belajar di tema suku bangsa Di subtema pakaian, makanan, dan kesenian Anak-anak tahu tidak ya Kalau kita itu tinggalnya di negara mana sih? Ya, di negara Indonesia Negara Indonesia itu terdiri atas pulau-pulau Yang pulau-pulau besarnya itu ada pulau Sumatera Pulau yang ditahui ini yaitu pulau Jawa Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi Pulau Bali Dan pulau Irianjaya Nah di pulau-pulau itu tadi terdapat banyak sekali suku bangsa Bahasa dan pakaian makanan serta kesenian yang berbeda-beda Nah kali ini bunda kiki mau mengajak anak-anak untuk belajar tentang kesenian Reok Ponorogo Yaitu kesenian yang berasal dari Jawa Timur Nah anak-anak tahu tidak kesenian Reok Ponorogo itu seperti apa sih? Iya, senian Reok Ponorogo itu adalah Ini adalah termasuk kesenian parian dari daerah Jawa Timur Nah kesenian ini yaitu mengambil kepalanya yang berbentuk singa Dan tubuhnya yang lebat yaitu berbentuk merak Jadi ini adalah perpaduan antara singa dan burung merak Nah kali ini yuk kita akan membuat topi Reok Ponorogo Bagaimana ya bentuknya? Kita simak bersama-sama Membuat topi Reok Ponorogo Ini dia alat dan bahan yang akan kita gunakan Langkah pertama Beri lem pada kertas hitam Beri lem pada bagian yang ini Halus sedikit pada bagian bawahnya Kemudian kita tempelkan pada kertas setengah lingkaran Setelah itu kita gunting kertas krep menjadi bentuk kecil-kecil Setelah semua tergunting Kita tempelkan kertas krepnya satu persatu ya Dari warna merah kemudian kuning Merah lagi lalu kuning lagi Sampai semuanya tertempel pada kertas hitam Setelah itu kita ambil kertas bentuk lingkaran Lalu kita gambar kepala singanya Kita bentuk alisnya agak ke atas agar seperti singa yang garang Seperti ini Setelah itu kita akan pasang dakron pada bagian belakang lingkarannya Agar menyerupai rambut-rambut singa Beri lem secukupnya ya Lalu kita tempelkan dakronnya sedikit demi sedikit Oke sudah jadi seperti ini Nah setelah itu kita ambil kerayan warna kuning Lalu kita akan menuliskan tulisan reok ponorogo pada bagian kertas hitamnya Tulisan reok kita tulis di bagian atas kertas berwarna hitam Lalu bagian sampingnya kita tulis ponor Dan sampingnya lagi kita lanjutkan yaitu rogo Setelah itu kita ambil tiga warna krayon yaitu hijau, kuning, dan biru tua Lalu kita buat bentuk lingkaran Mengelilingi kertas setengah lingkarannya Setelah itu kita isi dengan warna hijau Warnanya yang rapi ya Setelah itu kita timpa lagi dengan kerayan warna kuning Kerayon warna kuningnya Kita ratakan Dengan kerayon warna hijau Setelah itu kita beri warna Kerayon biru tua Pada bagian bawah tadi Yang sudah di kerayon dengan warna kuning Kemudian kita beri garis ya Kita beri garis semua bentuk lingkaran yang tadi sudah kita buat Nah kemudian kita tempelkan bentuk kepala singa Pada bagian Tengah kertas hitamnya Wah Sudah hampir jadi Anak-anak boleh mengambil tali Dan kita akan lubangi Kedua sisi kertas hitam Untuk kita kaitkan dengan talinya ya Anak-anak boleh meminta bantuan ayah bunda di rumah Yuk kita pakai Alhamdulillah Nah kita tadi sudah menyimbang bersama-sama bagaimana sih cara membuat topi reopono rogo Silahkan Silahkan anak-anak membuatnya bersama ayah bunda di rumah Lalu jangan lupa untuk difoto dan divideokan Serta disubmitkan di web E-learning sekolah teladan Nah terima kasih anak-anak hebat sudah bermain dan belajar bersama hari ini bersama bunda Kiki Sebelum bunda tutup kita berdoa terlebih dahulu yuk Sikap berdoa Before we close our lesson today Let's pray together Pray begin membaca doa Setelah bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Allahumma arinal haqqo Haqqo Barzuknaj tiba'a Wa'arinal batira Batira Warzuknaj tiba'a Amin Alhamdulillah Hiromir Alhamin Anak-anak tetap semangat ya puasanya Tetap jaga kesehatan Jangan lupa tiga emangnya itu Mencuci tangan Menjaga jarak Dan memakai masker Dan jangan lupa juga anak-anak tetap jaga kesehatan Makan makanan yang bergisi Dan jangan lupa sholat timah waktunya Sekian dari Bunda Gigi Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua anak di teladan itu Hebat Terima kasih sudah menonton!